Jerry, anak kedua Rini, mengalami kerusakan pada otak kanannya. Sedangkan Om Fit, si Bungsu, menderita kerusakan pada otak kiri. Yoyon, seorang pencemburu. Dia mudah sekali curiga dan kemudian marah. Tiap kali Rini menyapa teman yang tak dikenalnya, ataupun pergi dengan mereka. Apalagi jika Rini terlambat pulang selepas kerja, Caci dan Maki pasti menyambut kedatangannya. Tak jarang, bogem mentah dari tangan kekarnya, mendarat tepat di tubuh Rini. Pukulan Yoyon sudah dirasakan Rini sejak awal pernikahan. Namun sembilan tahun mereka bersama, ternyata tak merubah kebiasaan Yoyon yang ringan tangan. Akibat sabetan senjata tajam bapaknya, tubuh Jerry dan Om Fit tumbuh tak sempurna. Mereka mengalami kerusakan otak. Jerry, anak kedua Rini, mengalami kerusakan pada otak kanannya. Sedangkan Om Fit, si Bungsu, menderita kerusakan pada otak kirinya. Akibatnya, beberapa bagian tubuh mereka tak bisa digerakkan. Jerry, yang saat kejadian berusia lima tahun, kini tak bisa menggunakan tangan kirinya. Kaki kirinya pun tak bisa menopang tubuh dengan sempurna. Kondisi Ovin tak jauh beda dengan sang kakak. Ovin, yang kalah kejadian baru berusia tiga tahun, mengalami kelumpuhan pada tangan kanannya. Tak hanya itu, Jerry juga mengalami gangguan berfikir. Seharusnya, Jerry sudah merasakan duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Tapi dua kali ia tak naik kelas, karena kondisi otaknya. Iri melihat anak sebaya ya, dia udah sekarang harus tahun depan dan sudah kelas 6, anak saya masih kelas 4. Gurunya juga sering bilang, kalau saya paksakan itu saya kasihian, soalnya misalnya garap soal 10, baru dapat tiba dihapusi, terakhir udah dihapusi, tapi kalau terus ya paling putar. Jerry selalu mengeluh pusing jika terlalu lelah, apalagi jika kurang istirahat. Ia pasti mimisan, dan tak akan bisa tidur semalaman. Tapi kalau buah tidur nggak bisa. Di awal pernikahan, karena cinta, Rini memang bisa selalu memaafkan perbuatan yoyon pada dirinya. Namun, saat melihat bekas luka di tubuh dua buah hatinya, maaf itu terasa begitu berat. Ya memaafkan cuma sebatas maaf, maaf itu aset, tapi untuk melihat anak-anak seperti apa, harus saya maafkan. Maafkan dalam arti kata kamu itu sadar. Kalau kamu sadar, kamu ngerti anak-anak seperti apa, kamu masih tega, mau melukai anak-anak lagi, atau masih mau, apa itu, mematikan harapan untuk hidup kedepannya anak-anak lagi, mereka kan sudah terlalu tersiksa, dan masih ingin membebani lagi kekasian. Biarlah mereka hidup dengan apa yang pernah kamu berikan sama anak-anak, biarkan mereka hidup bebas, karena kebebasannya kan sudah di rakut dia dulu-dulu. Anggap saja dia sudah mati.